Perhelatan Cina Badminton Super League 2023 memang telah usai. Namun, turnamen lokal Cina ini meninggalkan momen tak terlupakan bagi badminton lovers, khususnya mereka yang berasal dari Indonesia. Soalnya ada Muhammad Ahsan yang turut serta tampil di ajang ini. Dan nyatanya tak hanya para fans, ada sosok legenda ganda putra Cina yang ternyata juga menyoroti aksi Muhammad Ahsan selama di Cina. Dia adalah Chayun, tandem Fuhai Feng yang merupakan Olimpik Gold Medalist London 2012. Ahsan sendiri memperkuat tim Rui Chang Badminton Academy dan sukses membawanya menjadi runner-up di turnamen ini. Yang cukup mencuri perhatian Chayun adalah aksi-aksi mendawan Ahsan yang langsung mampu beradaptasi dengan para pemain Cina ketika mereka dipasangkan. Udah pada tau kan guys, kalau Ahsan sempat dipasangkan dengan eks ganda putra top Cina, Li Junhu yang dulunya dikenal dengan julukan Duo Tower bersama Liu Yuchen. Kejutan besar terjadi ketika Ahsan Li mampu mengalahkan ganda muda Cina yang sedang on fire, Liang Wei Keng Wang Chan. Bahkan, badminton lovers Cina sampai menyoroti kekalahan ini yang menganggap fisik Liang Wang lebih prima dibanding lawannya ini. Namun, Chayun yang kini merupakan penasehat dan asisten pelatih ganda putri Cina mengatakan bahwa kekalahan ini hanyalah bagian dari pembelajaran pemain muda. Chayun justru lebih fokus pada aksi Ahsan bisa menjadi panutan bagi Liang Wang. Ahsan yang kini sudah menginjak usia 35 tahun dinilai Chayun masih mampu membuat lawan-lawannya kesulitan dengan kecepatan dan skill deception yang ia miliki. Terutama dengan permainan depan net Ahsan yang kini juga lebih gesit layaknya playmaker. Padahal kata Chayun, kalau dipikir-pikir, Ahsan ini murni bertindak sebagai pemain belakang alias tukang gebu. Perubahan kecepatan Ahsan yang tiba-tiba menerima dan memukul kok dengan tipuan lalu diikuti dengan serangan terus-menerus dari belakang membuat Liang dan Wang mengubah posisi mereka. Dan yang awalnya menyerang terpaksa jadi bertahan dan pasif. Lebih lanjut, Chayun menyoroti performa Ahsan yang masih cukup cepat dalam menangkis pukulan lawan. Refleksnya yang bagus juga membuat defense-nya jauh lebih sulit dikalahkan meski dalam posisi tertekan sekalipun. Ahsan telah menunjukkan lebih banyak cara dalam mengontrol ritme kok. Dia masih memiliki serangan tajam dan kecepatan yang menjadi senjata utamanya. Bagi pemain muda seperti Liang Weikeng Wang Chan, ini patut dipelajari.